Pendekar Panji Sakti Jilid 20 Sukma Terbang Nyawa Buyar. Waktu itu, keadaan para jago sudah macam burung yang ketakutan oleh suara busur, begitu mendengar suara langkah manusia, serem tak mereka berpaling dengan perasaan kebat-kebit. Ternyata rombongan manusia yang muncul kali ini adalah kawanan gadis anak buah manusia aneh itu. Tampaknya manusia aneh itu pun sedikit tercengang melihat kemunculan mereka, baru saja akan menegur YING, begitu berpaling dia menjumpai kalau dua bersaudara YING ternyata sudah kabur dari situ. Perginya dua bersaudara YING dan munculnya kawanan gadis yang tertawan merupakan peristiwa yang diluar dugaan siapapun, hal ini menunjukkan kalau peristiwa itu berkembang semakin aneh dan penuh misterius. Kawanan gadis itu muncul dengan rambut taut-tautan tidak karuan, pakaian lusuh dan wajah pucat pias bagaikan mayat, bahkan sorot meti mereka yang semula jelipun kini kelihatan buram seperti orang bloon. Begitu melihat mimik muka kawanan gadis tersebut, dengan wajah berubah manusia aneh itu segera berseru, Kiu Ye Win Hong, angin dingin sembilan sukma, begitu mendengar teriakan tersebut, perempuan bercadar hitam yang berada di situ pun nampak bergetar keras tubuhnya. Tiba-tiba Syu Chai Muda itu mendengarkan kepalanya dan tertawa seram, katanya, hahaha, ternyata kau cukup berpengalaman, dalam sekilas pandang sudah mengenali ilmu simpanan perguruan kami apa hubunganmu dengan hang losu bentak manusia aneh itu lagi? Kurang ajar umpat Syu Chai Muda itu dengan gusar, berani amat kau sebut nama guruku, HMM. Tidaknya nanya limu cukup besar manusia aneh itu segera menghentakan kakinya berulang kali, sambil menarik li lokyang, katanya serius, saudara li, kau harus segera mundur dari sini, kawanan gadis itu sudah tertiup buyar sukmanya oleh ilmu Kiu Ye Win Hong, kini kesadaran mereka sudah hilang, jangan lagi terhadapmu, aku pun bisa jadi akan mereka lukai. Bergidik hati li lokyang mendengar perkataan itu, jeritnya tertahan, Kiu Ye Win Hong, tertiup buyar sukmanya, belum selesai dia bergumam, tiba-tiba dari tengah udara telah berkumandang suara yang sangat aneh, terlambat, terlambat sudah. Tidak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa kabur, paras muka manusia aneh itu kelihatan semakin tegang, baru saja dia dorong li lokyang dan li kiampek masuk kebalik pintu di mana tiap tiong tong sedang menyembunyikan diri, kawanan gadis itu sudah mulai menggerakkan tubuhnya. Li lokyang berdua kelihatan agak tertegun juga ketika menyaksikan kehadiran sui lengkong di tempat itu, namun mereka berempas sama sekali tidak berbicara karena perhatiannya segera tersedot oleh kejadian yang sedang berlangsung di luar sana. Tampak belasan gadis itu sudah mulai bergerak mengepung manusia aneh itu, walaupun kesadaran mereka telah hilang namun serangan yang dilancarkan tetap ganas, keji dan mematikan, malahan mereka lebih banyak menyerang daripada bertahan, seakan-akan sudah tidak ambil peduli lagi dengan keselamatan diri. Karena jurus dekat mereka, otomatis muncul banyak kelemahan di antara gerak serangannya, tapi manusia aneh itu merasa sayang dan kasehan untuk turun tangan keji, mana mungkin dia tega membunuh kawanan gadis yang selama ini disayanginya. Oleh sebab itulah kendatipun dalam jurus serangannya kawanan gadis itu banyak memperlihatkan titik kelemahan, dia hanya bisa menghela napas sambil mengabaikan kesempatan baik itu, tidak heran kalau dalam waktu singkat dia sudah dibikin kalang kabut oleh kerubutan itu. Saat itu walaupun suara yang bergema di udara telah berhenti, namun sebagai gantinya muncul suara suitan yang terkadang muncul terkadang hilang, suara itu mengalun semakin mendekat dan nadanya bagaikan jeritan serta tangisan setan. Perempuan pendek kecil yang menonton jalannya pertarungan itu tiba-tiba membentak nyaring, kenapa kau masih menyayangi nyawa perempuan-perempuan itu? Memangyakah sudah bosan hidup manusia aneh itu menghela napas panjang, dengan cepat dia menotok roboh seorang gadis, tapi kawanan gadis lainnya seakan sama sekali tidak melihat, mereka masih menerjang ke depan tanpa memperdulikan keselamatan sendiri. Mari kita turun tangan bentak perempuan kecil pendek itu tiba-tiba. Dengan kening berkerut suyucai muda itu segera menghadang di hadapan mereka, tegurnya dengan nada dingin, sisa sukma yang gentayangan di angkasa belum pupus, tidak seorang manusia pun di dunia ini yang boleh mencampurinya kecuali utusan dari langit, siapapun dilarang mencabut nyawanya tukas perempuan bercadar itu cepat. Begitu mereka berdua berdiri saling berhadapan, masing-masing pihak segera merasakan hawa dingin yang memancar keluar dari tubuh lawannya. Mendadak dari kejauhan berkumandang suara pekikan nyaring bagaikan pekikan burung hang yang segera membuyarkan suara jeritan tangis macam teriakan setan itu. Ak-a-ah datang sudah pekik perempuan bercadar itu tanpa sadar, meski tidak nampak perubahan mimik mukanya namun dapat ditangkap nada girang di balik ucapan tersebut. Hang Losu, mau apa kau datang kemari terdengar suara yang merubah gepekikan burung hang itu menegur. Di mana angin dingin dari sembilan sukma datang menyatroni, tentu saja akan ada nyawa yang terbang dan sukma yang buyar sahut suara seperti tangisan setan itu sepatah demi sepatah, meski diucapkan sangat lambat namun kedengaran amat menyeramkan. Kau tidak boleh mengusik orang yang berada di sini siapa datang duluan, dia yang berhak turun tangan, siapa datang belakangan, dipersilahkan segera angkat kaki kalau begitu kau ingin menjajal kemampuanku pembicaraan kedua orang itu seolah datang dari atas awan, membuat siapapun yang mendengar tidak bisa memberdakan suara tersebut berasal dari kejauhan atau dari tempat yang dekat. Setelah berhenti sesaat, terdengar suara lengking seperti tangisan setan itu kembali berkumandang. Walaupun berasal dari satu sumber namun kedengaran seolah datang dari empat arah delapan penjuru. Tiba-tiba terdengar pekehkan nyaring bergema menembusi angkasa, namun suara tangisan setan itu masih bergema tiada hentinya. Dua macam suara itu pun bergema silih berganti, bukan saja mengema di seluruh angkasa bahkan membuat siapa. Pun merasakan hatinya bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri. Manusia aneh itu memandang sekejap sekeliling ruangan, tiba-tiba tubuhnya berputar kencang, bagaikan sebuah kincir angin dia menembusi angkasa, melepaskan diri dari kepungan para gadis dan melesat keluar pintu gerbang. Belum lagi tubuhnya hinggap di tanah, bentaknya lirih cepat ikut aku tanpa berpikir panjang. Tia Tiong Tong sekalian segera mengintil di belakangnya, menelusuri jalanan yang berliku-liku dan melewati berlapis-lapis pintu gerbang tebal. Setiap kali sehabis mereka melewati pintu gerbang itu, si manusia aneh tadi segera menekan sebuah tombol rahasia, sebuah lapisan batu cadas yang amat besar dan berat pun seketika menutup jalan lewat. Dari sikap gugup, gelagapan dan panik yang diperlihatkan manusia aneh itu, Tia Tiong Tong sadar bahwa musuh yang munculkan diri tentu merupakan musuh dengan kungfu yang luar biasa hebatnya. Tidak tahan ia pun bertanya, apakah yang datang adalah orang-orang dari Bihehu dari mana kau tahu tanya manusia aneh itu tertegun. Tia Tiong Tong menghela napas panjang, belum sempat mengucapkan sesuatu tiba-tiba manusia aneh itu berkata lagi sambil tertawa dingin, kau anggap aku benar-benar takut menghadapi mereka? HMM, HMM, siapapun yang bakal datang, aku tidak bakal takut kalau memang tidak takut, kenapa mesti kabur tanya Sui Lengkong. Sekali lagi manusia aneh itu menghela napas sedih, ujarnya, kenapa lagi kalau bukan demi kau kabur demi aku Sui Lengkong semakin keheranan. Walaupun aku tidak takut menghadapi mereka, tapi kepandaian silat yang dimiliki orang itu kelewat tangguh, untuk menjaga keselamatanku sendiri mah tidak masalah, Tapi aku tahu dari kelompok yang datang saat ini paling tidak ada sebagian orang yang datang demi kalian berdua, kalau sampai waktu itu ada orang hendak mencelakaimu, apadai aku tiba-tiba serunya lagi dengan suara keras, bagaimanapun kalian adalah tamuku, sekalipun aku mesti mati karena tidak sanggup menghadapi mereka, tidak akan kubiarkan. Orang lain melukai kalian, itulah sebabnya terpaksa aku harus membawa kalian menuju ke tempat yang aman lebih dulu. Tidak ku sangka ternyata kau adalah orang baik Sui Lengkong menghela napas panjang, terima kasih banyak, tapi sekarang, sekeliling tempat ini sudah terkepung rapat, memangnya masih ada tempat lain yang aman tentu saja ada, disinilah tempatnya menengok tempat yang dituding orang itu, tanpa terasa semua yang hadir jadi tertegun. Rupanya manusia aneh itu telah membawa mereka balik ke ruang gedung semula, sementara tempat yang ditunjuk tidak lain adalah pintu hitam di antara delapan pintu warna-warni lainnya. Menduga di balik pintu tersebut tentu tersedia pelbagai alat jebakan dan alat rahasia, semua orang mulai merasa sedikit agak lega. Tiba di depan pintu berwarna hitam itu, mimik muka manusia aneh itu berubah jadi amat serius, langkahnya semakin diperingan, dengan sikap yang amat menghormat dia menyingkap tirai di depan pintu dan masuk ke dalam. Ternyata di balik tirai itu merupakan sebuah pintu yang terbuat dari batu cadas, pintu itu pelahan-lahan bergerak naik ke atas, kalau didengar dari suaranya, dapat diduga kalau batu cadas itu beratnya luar biasa. Ketika semua orang menyaksikan apa yang terbentang di belakang pintu batu itu, sekali lagi mereka dibuat tercekat. Ternyata di belakang pintu batu terbentang sebuah lorong batu yang panjangnya berapa meter, di ujung lorong merupakan sebuah kolam yang lebar dengan gemercik air yang lirih. Sejauh mata memandang, air dalam kolam iu berwarna hijau muda dengan di sekelilingnya tumbuh aneka pepohonan, sebuah pemandangan alam yang sangat indah. Tapi begitu berjalan mendekat, semua orang baru tahu kalau kolam air itu luasnya hanya belasan meter, ada pun pepohonan hijau yang berada di sekelilingnya tidak lebih hanya lukisan yang ditempelkan di atas dinding sekeliling sana. Lukisan itu sedemikian hidupnya sehingga ketika dipandang dari kejauhan, orang akan mengira mereka berada di sebuah tanah pegunungan yang indah. Di atas kolam yang sejuk dengan air yang jernih itu terlihat beberapa ekor angsa sedang berenang dengan santainya, selain itu tampak pula sebuah sampan kecil yang mengapung. Di atas permukaan, sekeliling sampan tertutup oleh kain sutra berwarna hitam sehingga sulit bagi orang luar untuk melihat jelas keadaan dalam sampan tersebut. Yang terlihat hanya kepulan asap dupa berbau harum yang menyebar keluar dari balik kain sutra dan menyebar kemana-mana, bau harum semerbak yang membuat suasana di sana lebih mirip dengan sebuah nirwana. Kalau tadi semua orang dicekam dalam suasana tegang dan penuh dengan hawa pembunuhan, maka sekarang yang tampak justru ketenangan dan kelegaan, membuat semua orang mabuk kepayang, terbuai oleh keadaan yang mengesankan. Dalam pada itu manusia aneh tadi sudah menjatuhkan diri berlutut, wajahnya nampak amat hormat dan serius. Setelah menyembah berapa kali ujarnya perlahan, Ananda memberi hormat kepada ibu sementara semua orang masih keheranan menyaksikan sikap hormat orang itu, ucapannya semakin membuat semua orang terperangah, pikirnya tanpa terasa, ternyata dia masih mempunyai seorang ibu, tapi kenapa ibunya berdiam di tempat yang begitu terpencil dan rahasia? Dari balik kain sutra yang mengelilingi sampan itu terdengar suara seorang wanita bertanya, Oha, kau telah datang? Mau apa datang kemarin ada suaranya begitu halus, lembut dan sedap didengar, jauh lebih lembut ketimbang suara untai-tai, lebih menawan daripada suara swilengkong, sedikit pun tidak terkesan suara seorang ibu terhadap putranya. Sekali lagi semua orang tercengang, coba kalau manusia aneh itu tidak memanggilnya ibu, dapat dipastikan semua orang akan menyangka perempuan yang berada di sampan itu adalah seorang nona muda dan bukan ibu kandungnya. Dengan cepat manusia aneh itu berkata, sebenarnya Ananda tidak berani datang mengusik kau orang tua, tapi, 18 tahun berselang kau telah bersumpah, sebelum mencapai kesuksesan kau tidak akan menginjak lagi sampan ini dan bertemu denganku, masakah sudah lupa ujar perempuan itu dingin? Tapi hari ini Ananda harus berjumpa dengan ibu karena, kembali perempuan dalam sampan itu menukas sambil tertawa dingin. Sewaktu aku mengangkat sumpah, kalian ayah beranak toh sudah tahu kalau aku akan mulai melatih ilmu sinkang ini dan sejak itu sulit bertemu lagi dengan kalian berdua, Tapi waktu itu kalian berdua sedang asik-asiknya menjadi kesenangan di luaran, men perempuan kesana kemari, karena khawatir kehadiranku akan menghalangi ulah kalian maka siapapun enggan mencegah aku. Khususnya bapakmu, dia secara khusus mendirikan tempat latihan bagiku di sini, kelihatannya saja dia khawatir aku kesetiaan di saat sedang berlatih diri, Padahal, ibu, di sini hadir orang luar tukas manusia aneh itu ikuh. Tapi perempuan dalam sampan itu seakan tidak mendengar, lanjutnya, padahal dia ingin secepatnya menyingkirkan aku, agar ulahnya di luar tidak terganggu, tampaknya sudah lama perempuan itu memendam perasaan hatinya sehingga begitu diutarakan, semua perkataan mengalir keluar bagaikan gulungan arus sungai, membuat semua orang melongo dan terbungkam dalam seribu bahasa. Dengan wajah masang manusia aneh itu berseru, ibu, waktu itu kau bertekad ingin mempelajari LMU sakti itu, meski ananda sadar bahwa hal ini tidak gampang namun ananda tidak berani menghalangi niat ibu, jika dulu tidak menghalangi aku, mau apa hari ini datang menjumpai aku tukas perempuan dalam sampan itu. Hari ini ananda sedang dirundung masalah besar, karena itu ananda ingin meminjam tempat tinggal kau orang tua untuk menghindari musibah ini, kalau tidak, mungkin hari ini ananda, kalau tahu bakal begini, kenapa berbuat tidak senonoh di masa lalu tukas perempuan itu sambil tertawa dingin, aku percaya inilah hutang yang dibuat oleh kalian ayah beranak di masa lalu hingga sekarang mereka berdatangan kemari untuk menagih hutang, bukan begitu manusia aneh itu menunduk rendah tanpa menjawab. Tapi siapa sih yang telah datang? Kenapa membuat kau ketakutan? Sungguh aneh kembali perempuan itu berkata, Yang datang adalah Choh Sam Nyo dan Hang Lo Su, Ibu, sekalipun kau enggan menolongku, masa akan kau biarkan mereka berdua bertindak semenamene di hadapanmu apa? Choh Sam Nyo dan Hang Lo Su perempuan dalam sampan itu berseru kaget. Kalau didengar dari nada suaranya, tampak kalau perempuan yang sudah lama menutup diri ini tergerak hatinya setelah mendengar kedua nama itu, lamat-lamat paras muka manusia aneh itu kelihatan kegirangan. Lewat lama kemudian terdengar perempuan dalam sampan itu berkata lagi dengan nada perlahan, Aku yang hidup seorang diri di sini sudah matikan perasaan, sekalipun seluruh anggota bi-hei-hei datang kemaripun, hatiku tidak bakal tergerak, pergilah kau dari sini biarpun dia berbicara dengan suara lambat, namun nadanya menunjukkan kalau dia sama sekali tidak tergerak hatinya. Agaknya manusia aneh itu pun tahu kalau keputusan ibunya sudah bulat dan tidak mungkin bisa dirubah lagi, perasaan kecewa bercampur sedih melintas di wajahnya, sambil bangkit berdiri ujarnya, kalau memang begitu, Ananda mohon diri semua orang yang hadir bukan orang bodoh, Dari pembicaraan antara ibu beranak itu mereka segera dapat menyimpulkan bahwa perempuan itu di masa lalu pasti pernah merasa sakit hati karena melihatlah suami dan putranya yang bermain wanita di mana-mana, dalam keputus asaan. Dia pun memutuskan untuk melatih sejenis ilmu silat yang amat sulit. Dari sini dapat disimpulkan juga bahwa di masa lampau perempuan ini tentu mempunyai nama dan kedudukan yang tinggi di dalam dunia persilatan, buktinya manusia macam Choh Sam Nyo dan Hang Lo Su pun menaruh perasaan sedang terhadapnya. Melihat perempuan itu menolak permintaan putranya meski tahu kalau mara bahaya sedang mengancam, kembali semua orang menghela nafas panjang, mereka merasa sikap perempuan itu kelewat tega. Hanya Sui Lengkong seorang yang tidak tahan untuk menghela nafas sedih, karena tanpa terasa dia terbayang kembali masa kesepian yang dialaminya hampir 18 tahun, karena dia tahu betapa tersiksanya rasa kesepian, betapa menderitanya hidup seorang diri. Kebetulan Tia Tiong Tong sedang berpaling memandang ke arahnya, dengan cepat pemuda itu pun dapat menyelami perasaan hatinya saat itu. Kembali ke ruang utama, paras muka semua orang nampak murung dan berat, tidak tahan li lo yang berkata sambil menghela nafas. Bukan siau tebanyak mulut, tapi ya ibumu benar-benar kelewat aneh tidak menunggu manusia aneh itu menjawab, dengan suara berat ya Tiong Tong telah menyela, jika saudara li pernah merasakan betapa tersiksa dan menderitanya hidup seorang diri, tidak mungkin kau akan mengucapkan perkataan itu dengan pandangan terharu dan penuh rasa terima kasih, suwi lengkong memandang sekejap ke arah pemuda itu. Sekonyong-konyong terdengar suara hang losu kembali berkemandang, Chow Sam Nioh, kita berdua tidak usah saling berebut lagi, bagaimana kalau kita bicarakan tentang pertukaran syarat apa syaratmu, cepat katakan seru Chow Sam Nioh dengan suaranya yang merdu bagaikan burung hang. Semua perempuan yang hadir di sini boleh kau bawa pergi, sementara yang lelaki tinggalkan untukku sebelum Chow Sam Nima menjawab, kembali hang losu berkata lebih jauh, kalau kita berdua mesti bertarung lagi, paling tidak kau maupun aku mesti bertarung hampir 8-10 tahun, apa gunanya? Bagaimana dengan kawanan gadis yang sudah dibuat senting olahmu? Aku bertanggung jawab untuk membuatnya tersadar kembali. Baik kita putuskan begitu saja walaupun terhalang oleh dinding ruangan yang sangat tebal, ternyata suara pembicaraan kedua orang itu masih mampu menembusinya, bahkan terdengar amat jelas, kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki kedua orang tokoh persilatan itu kontan saja membuat semua jago saling berpandangan dengan hati tercekat. Setelah menghela nafas, ujar manusia aneh itu, bila mereka berdua bertarung duluan, kita bisa menjadi nelayan beruntung yang tinggal memungut hasil, siapa tahu, A.A.I, kenapa watak mereka berdua bisa berubah banyak tiba-tiba terdengar Hang Losu berseru sambil tertawa, Hei Syao Hang Liu, tukang pemogoran cilik, kau tidak usah duduk tenang sambil menonton harimau berkelahi, lebih baik tampilkan dirimu, memandang di atas wajah ayah ibumu, Locu tidak akan menyusahkan kau. Kalau mampu masuk kelas sendiri, kami akan menunggu kedatanganmu tantang manusia aneh itu dengan lantang. Suara teriakannya nyaring dan jelas, tajam bagaikan emas yang menembusi batu cadas. Hang Losu segera tertawa tergelak. Hahaha, kau sangka Locu tidak mampu masuk tiba-tiba bentaknya, sinhuleksi, kapak sakti bertenaga kuat, ada di mana siap seseorang segera menyaut. Jawaban itu diucapkan dengan suara bagaikan guntur, membuat kendang telinga semua orang bergetar dan mendengung keras. Goteng Kei San siap membantu, hancurkan lapisan batu itu hingga remuk berkeping baik menyusul kemudian terdengar suara getaran keras bergema di seluruh ruangan, tampaknya sinhuleksi dan Goteng Kei San, dua orang anak buah Hang Losu yang bertenaga raksasa mulai turun tangan membongkar lapisan batu cadas, tidak lama kemudian lapisan pintu batu pertama berhasil dihancurkan. Apakah masih ada jalan lewat di belakang sana tanya Lilok yang dengan kening berkerut. Bangunan ini dibangun dengan bersandar pada bukit, kecuali kita memiliki ilmu menembus batu karang, kalau tidak, A.A.I., kalau tidak meski punya sayap pun sulit untuk melewatinya Lilok yang termangu berapa saat lamanya, kemudian sambil menatap wajah Likyampet, dan menghela nafas, katanya, A.A.I., tidak seharusnya kuajak kau datang kemari ayah yang tidak seharusnya datang kemari selaliki ampek cepat. Ayah dan anak berdua itu saling menguatirkan keselamatan lawannya sehingga keselamatan sendiri malah terabaikan. Tia Tiong Tong sendiri pun sambil menatap wajah Sui Lengkong katanya sedih, Adikku, kau, aku tak mau menjadi adikmu tukas Sui Lengkong sambil menggeleng dan tertawa pedih. Jawaban tersebut membuat Tia Tiong Tong tertegun, serunya tertahan. Ke, kenapa karena aku ingin menjadi istrimu, bukan jadi adikmu Tia Tiong Tong merasakan hatinya jadi kecut, bisiknya, tapi, sebenarnya dia ingin bilang kalau Tiong telah menakdirkan mereka tidak bisa jadi suami istri maka siapapun tidak dapat merubah suratan tersebut, namun terbayang bagaimana saat itu mereka sedang menghadapi kesulitan, apa gunanya menyakitkan hati si nona lagi, maka dia pun menutup rapat mulutnya. Namun di hati kecilnya dia segera mengambil keputusan, apabila mereka masih bisa keluar dari situ dalam keadaan selamat maka dia harus menyikir jauh-jauh, agar tali cinta mereka berdua tidak terikat semakin mendalam yang pada akhirnya susah dicabut kembali. Tiba-tiba terdengar manusia aneh itu berkata dengan nada dingin, kalau dilihat dari situasi sekarang, tampaknya bukan saja kau gagal menjadi adiknya, apalagi menjadi bininya sementara itu suara batu cadas yang dibongkar orang terdengar makin lama semakin mendekat, diam-diam tiat. Tiong Tong menghelana pasedih, dia sadar apa yang diucapkan memang bukan perkataan bohong. Mendadak terdengar li kiampek berseru sambil membusungkan dada, masa dengan tenaga gabungan kita berlima pun masih tidak sanggup menghadapi mereka kalau manusia semacam kau mah biar ditambah 50 orang lagi juga tidak bakal mampu menahan setengah jurus serangan lawan sahut manusia aneh itu dingin. Kau, dengan perasaan tersinggung li kiampek, membentak. Tapi belum sempat mengucapkan sesuatu, lagi-lagi dia sudah ditarik ayahnya. Sambil menghelana pas ujar li loki yang kemudian, sebenarnya siapa yang telah datang? Kenapa begitu lihai? Apa yang dinamakan orang-orang dari biheho pertanyaan itu persis seperti apa yang ingin diketahui oleh Tia Tiong Tong serta Sui Leng Kong, sudah berapa kali mereka ingin melontarkan pertanyaan itu namun tidak juga ada kesempatan, maka saat ini mereka segera pasang telinga dan mendengarkan dengan seksama. Manusia aneh itu menghelana pas panjang, katanya. Dari luar sampai di sini semuanya terdapat sebelas buah pintu batu cadas, sampai sekarang mereka masih belum berhasil menjebol enam lapis pintu, mumpung masih ada waktu, baiklah, akan kuterangkan sedikit asal-usul dari beberapa orang itu. Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, melihat tidak ada yang membantah. Entah maka dia pun berkata lebih jauh, baik pertama dari syair di heiho mengisahkan tentang enam orang tokoh mahasakti yang bercokol di kolong langit saat ini, biarpun lilok yang ayah beranak memiliki pengetahuan yang amat luas pun kelihatannya mereka belum pernah mendengar tentang syair di heiho, tanpa terasa tanyanya. Boleh tahu apa kata baik pertama dari syair tersebut dengan metel, terpejam pelan-pelan manusia aneh itu berbisik, bila kau bergerak, hujan angin bagaikan kegelapan, kilat guntur jalan beriring, bila kau tenang, tubuh bersih bagai cermin, sinar hijau menyelimuti angkasa sewaktu mengucapkan baik syair itu, nada suara manusia aneh itu kedengaran khusus dan menaruh hormat. Mimik mukanya pun memperlihatkan keseriusan. Jadi siapa saja ke enam orang tokoh sakti itu tanya lilok yang lagi. Angin, hujan, petir dan guntur, empat tokoh sakti dari dunia persilatan. Bila angin, hujan, petir dan guntur melambangkan nama empat orang tokoh, berarti hang losusi angin dari keempat adalah salah satu di antaranya manusia aneh itu tertawa, ucapnya, walaupun ilmu pukulan Kiyo Ye Win Hang Chi yang sangat beracun dan jahat, walaupun ilmu pembuyar sukmanya menakutkan, sesungguhnya Hang Kiyo Ye Woo hanya menempati urutan paling buncit di antara keempat orang tokoh itu. Bagaimana dengan Choh Sam Nyo si sambaran kilat Choh Sam Nyo tiada tandingannya dalam ilmu meringankan tubuh tergerak hati Tia Tiong Tong? Setelah mendengar perkataan itu, selanya, ruyung guntur merontokkan bintang dan hujan, ruyung guntur luitua. Bong merajai sembilan provinsi, dia menempati urutan pertama, si hujan asap Hoas Yang Soat tiada tandingan dalam ilmu senjata rahasia, dia menempati urutan kedua. Berarti yang dimaksudkan peluru angin pemutus sukma adalah hang losu kata Tia Tiong Tong lagi. Benar Tia Tiong Tong termenung sejenak, kemudian, bila ditinjau dari baik syair yang tercantum dalam bihehu, meski keempat tokoh sakti itu sangat tangguh, namun kelihatannya mereka masih harus waspadat terhadap orang yang disebut kau dalam syair itu, apakah kau di sini melambangkan seseorang yang memiliki posisi amat tinggi dan ilmu silat yang jauh di atas kemampuan keempat orang itu? Lalu siapakah tokoh mahasakti itu? Hei anak muda, ternyata kau memang cerdik pujah manusia aneh itu sambil tertawa, walaupun kata kau hanya terdiri dari satu suku kata, sebenarnya dia melambangkan dua orang, seorang lelaki, seorang wanita, yang satu gerak, yang lain tenang, merekalah yang memimpin dunia persilatan selama ini boleh tahu siapa nama mereka berdua tiba-tiba paras muka manusia aneh itu berubah amat serius, katanya, Jit Ho, ratu siang, memiliki watak bergerak bagaikan matahari, dia suka mencampuri ketidakadilan yang ada di dunia ini, ya te, kaisar malam, memiliki watak tenang, yang dia utamakan adalah keselamatan dan kenikmatan tubuh. Dalam pada itu suara batuan yang hancur terdengar semakin mendekat dan semakin nyaring, tapi pikiran dan perhatian semua orang sedang terhanyip oleh kisah dongeng tersebut hingga tidak seorang pun yang menggubris. Lilok yang tidak kuasa menahan diri, kembali dia bertanya, bila keenam orang itu adalah tokoh paling sakti dalam dunia persilatan, seharusnya nama mereka amat tersohor dan menggetarkan kolong langit, kenapa Cai Hei sekalian tidak pernah mendengarnya manusia aneh itu tertawa angkuh, selanya, menurut kau, bagaimana dengan ilmu silatku ilmu silatmu tinggi bagaikan langit dan dalam bagaikan samudera, susah diukur siapa nama ku tanya manusia aneh itu lagi. Lilok yang tertegun, sahutnya kemudian sambil menggeleng, tidak tahu nah itulah dia kata manusia aneh itu kemudian dengan wajah sungguh-sungguh, bila seseorang sudah melatih ilmu silatnya hingga mencapai puncak kesempurnaan, mereka tidak butuh nama, tidak butuh kedudukan, sekalipun mereka melakukan satu pekerjaan yang menggetarkan seluruh kolong langit pun, belum tentu mereka mau mengakui nama aslinya, oleh sebab itu walaupun hasil karya mereka banyak yang menggemparkan kolong langit, namun begitu ditanya siapa nama mereka, kebanyakan umat persilatan pasti akan kebingungan dibuatnya, aku rasa belum tentu begitu tukas, tiap tiong tong tiba-tiba dengan kening berkerut, dulu, ketika Im dan tiap dua orang siang seng menggemparkan sungai telaga, meski nama mereka tersohor, namun kedua orang tokoh itu pun bukan manusia yang mencari nama, bila dunia sedang kacau, tidak mencari nama pun secara otomatis nama itu akan diperoleh dengan sendirinya ucap manusia aneh itu serius, Im dan Tia Ciam Pua hidup di masa kekalutan, tentu saja tidak bisa kau bandingkan dengan mereka mendengar dia sangat menaruh hormat terhadap leluhurnya, Tia Tiong Tong segera merasakan gejolak perasaannya merada kembali, terlihat sepasang meti manusia aneh itu berkilat, kembali ujarnya, sebenarnya antara orang-orang di Hei Hu dan perguruan Taiki Bun terjadi persaingan secara diam-diam, tapi semenjak perguruan Taiki Bun kehilangan sejilid kitab pusakanya yang bernama Sin Keng Po Iyok, anak murid generasi berikutnya mengalami kemunduran yang sangat drastis, kemerosotan tamor perguruan Taiki Bun yang luar biasa jika dibandingkan puluhan tahun berselang membuat orang merasa sedih dan menyesal perguruan Taiki Bun yang pernah kehilangan sejilid kitab pusaka tanya Tia Tiong Tong kehranan, sebagai murid perguruan, kenapa aku tidak pernah tahu tentang persoalan ini manusia aneh itu tersenyum misterius, katanya, kitab pusaka ini memang sengaja dihilangkan oleh para Chiampo Iyok perguruan Taiki Bun di masa lalu, tentu saja mereka tidak bakal mengungkit kembali kejadian itu Tia Tiong. Tong semakin tercengang bercampur keheranan, serunya, kalau betul kitab pusaka itu berisikan pelajaran ilmu silat yang mahasakti, bagaimana mungkin para Chiampo Iyok kami sengaja menghilangkannya? Aku tidak habis mengerti tentang masalah ini, bela aam tiba-tiba suara getaran keras berkumandang memecahkan keheningan, di antara percikan kerikil dan debu. Yang berterbangan di udara, pintu batu cadas lapisan terakhir telah berhasil dihancurkan orang. Seorang lelaki kekar bertelanjang dada menyelingap masuk melalui celah pintu yang jebol itu, tapi dengan cepat diamundur kembali ke belakang, kelihatannya raksasa itu tidak lain adalah sikap pak sakti bertenaga raksasa. Si ucai muda itu menyelingap masuk duluan, setelah menengok sekejap sekeliling tempat itu, ujarnya dengan angkuh, guru kami empat malaikat telah menunggu di luar pintu, kenapa tuan rumah tempat ini belum juga munculkan diri guna melakukan penyambutan kalau mau masuk, masuk saja, kalau tidak mau masuk, berdiri saja di depan pintu jengek manusia aneh itu ketus. Kurang ajar, besar amatnya limu, belum selesai teriakan si ucai muda itu, dari luar pintu sudah kedengaran seseorang berkata sambil tertawa seram, kau enggan keluar untuk menyambut kedatanganku, ini masih mendingan, masa Chow Sam Nyo yang datang dari jauh pun tidakkah sambut kedatangannya aku mah tidak berani disambut sendiri oleh si uang cu, pangeran kecil, suara Chow Sam Nyo baru bergema, tahu-tahu, segulung angin harum sudah berkelebat lewat dan sesosok bayangan hijau sudah muncul di depan mata. Buru-buru Tia Tiong Tong memperhatikan dengan lebih seksama, ternyata Chow Sam Nyo adalah seorang perempuan kecil mungil, bertubuh ramping, lemah gemulai dan mengenakan pakaian ketat berwarna hijau dengan rendah berwarna perat. Dia tidak lebih hanya seorang perempuan lemah. Walaupun wajahnya sudah dimakan usia, namun tidak menutup sisa kecantikannya di masa lampau, khususnya sepasang biji matanya yang bening dan tajam bagai sambaran petir. Ketika menengok lagi orang yang berada di belakangnya, ternyata orang itu memiliki perawakan tubuh yang kurus kering, jangkung bagaikan sebuah gala bambu, mukanya kurus tinggal tulang belulang yang dibungkus kulit, persis seperti wajah tengkorak. Sewaktu berdiri di belakang Chow Sam Nyo, ketinggian tubuhnya ternyata satu kali lipat dari perempuan itu, dia mengenakan sebuah jubah yang lebar dan longgar. Semua orang tahu, lelaki ceking ini tidak lain adalah Kyo Yeu In Hang Hek yang amat tersohor itu, sehingga tanpa terasa mereka pandang wajahnya lebih lama. Siapa tahu masih mendingan kalau tidak dipandang, begitu diperhatikan lebih seksama maka semua orang segera merasakan pancaran kekuatan yang menghisap sorot match mereka, membuat semua orang susah untuk mengalihkan kembali perhatiannya ke arah lain. Oha, kalian berdua sudah datang kata manusia aneh itu kemudian, baik, silahkan duduk tiba-tiba dia berjalan ke hadapan Tia Tiong Tong sekalian, mengebaskan lengan bajunya dan memisahkan mereka dari sorot match lawan. Pada saat itulah Tia Tiong Tong sekalian baru bisa menghembuskan napas lega, cepat mereka geser pandangan matanya ke arah lain dan tidak berani memandang lagi ke arahnya. Sewaktu keempat orang itu saling bertukar pandangan, terlihat peluh dingin telah membasai jidat masing-masing. Terdengar Hang Kiu Yeu berkata sambil tertawa seram, ada apa? Kau takut kuisap nyawa dari beberapa orang itu. Hehehe, ayohlah, pandang aku sekejap lagi Hang Lo Su, kau terlalu tidak tahu sopan santun selacoh semnio sambil tertawa, siau Hang Chu, harap kau jangan gusar. Sekali lagi semua orang merasakan hatinya tergerak setelah mendengar manusia aneh itu disebut siau Hang Chu, pangeran cilik, pikir mereka hampir berbareng, jangan-jangan manusia aneh ini adalah putranya ya Tei Eseng. Kaisar malam terdengar coh semnio berkata lebih jauh, belakangan kian hari aku merasa semakin malas, sebetulnya aku tidak berniat keluar rumah, tapi akhir-akhir ini Jit Ho Nyo Nyo mendadak mengundangku, katanya terakhir ini kau sering mempermainkan kaum wanita dan dia minta aku membantunya untuk mencabut nyawamu, terpaksa aku pun kemari, siapa tahu Hang Lo Su bersikeras ingin berebut denganku. Terpaksa aku pun memberi kesempatan kepadanya untuk membunuhmu terlebih dulu meskipun sedang membicarakan soal pembunuhan, nada suara perempuan ini tetap tenang, lembut dan kedengaran sangat halus. Tampaknya manusia aneh itu sama sekali tidak dibuat gusar, malah katanya sambil tersenyum, kalau memang Jit Ho Nyo Nyo menitahmu untuk membunuhku, masa kau malah mengalah untuk orang lain? Tidak khawatir di kemudian hari kau yang dibunuh Jit Ho Nyo Nyo? Coh Sam Nyo kembali tertawa. Sebenarnya aku pun enggan mengalah, tapi berapa orang Dewi Anak Buah Jit Ho Nyo Nyo telah berdatangan semua, untuk selamatkan nyawa berapa orang nona cilikmu serta nyawa dari setan perempuan, terpaksa mereka harus bertukar syarat dengan Hang Lo Su. Sekarang, biarkah sodorkan tengkukmu di hadapanku pun tidak nanti aku akan membunuhmu, kedatanganku kali ini hanya ingin menonton keramaian saja setelah mencari tempat duduk, sepasang matanya yang jeli mengawasi terus tubuh Sui Lengkong tanpa berkedip. Padahal aku sendiri pun tidak ingin menjagalmu ujar Hang Lo Su pula, kedatanganku hanya ingin minta berapa orang dari tanganmu lalu sendari menggapai katanya lebih jauh, kemari kau Siu Chai muda itu segera berjalan mendekat dengan sikap yang sangat hormat. Siapa saja yang kau inginkan, cepat beritahu kepadanya perintah Hang Lo Su lebih jauh. Dengan suara lantang Suu Chai muda itu berseru, yang kami inginkan adalah Tia Tiong Tong, Sui Lengkong. Diam-diam Tia Tiong Tong terkesiap, pikirnya keheranan, aneh, ternyata kedatangan Hang Lo Su benar-benar lantaran urusan kami berdua, Jangan-jangan gembong iblis ini pun telah dibeli oleh Suto Siow sekalian sewaktu manusia aneh tadi memberitahukan kepadanya bahwa kedatangan semua orang hari ini lantaran Dia dan Sui Lengkong, pemuda itu masih tidak percaya, dia sangka ucapan tersebut hanya bertujuan untuk merebut simpatik Sui Lengkong. Tapi sekarang dia benar-benar percaya, bahkan selain keheranan, hatinya pun amat tercekat. Terdengar si ucai muda itu berkata lebih jauh, kecuali mereka berdua, masih ada seorang lagi yang mengenakan pakaian pengantin sekali lagi semua orang dibuat tercengang, siapa pula orang yang mengenakan pakaian pengantin itu tampak manusia aneh itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, belum sempat mengucapkan sesuatu, Chow Sem Nyo dengan wajah berubah hebat telah bangkit berdiri seraya berkata, tunggu dulu, orang yang mengenakan pakaian pengantin itu tidak boleh diserahkan kepadamu. Aneh, sungguh aneh Hang Loh Su segera bergumam, mana ada orang yang datang menonton keramaian ikut mencampuri urusan orang urusan lain boleh saja tidak kucampuri tapi masalah ini aku tetap akan mencampurinya mendadak manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, selanya, hahaha, mencampuri atau tidak, yang jelas jangan harap kalian bisa membawa pergi ketiga orang ini dengan cepat dia melintangkan tubuhnya di hadapan tiap tiong tong serta sui lengkong. Hang Loh Su tertawa seram, serunya, kau bersedia atau tidak, ketiga orang itu tetap harus kau serahkan kepadaku tiba-tiba bentaknya, mana sikap pak sakti bertenaga raksasa siap suara keras bagaikan geledek bergema dari luar pintu. Bersama dengan bentakan itu, seorang lelaki tinggi besar telah muncul dengan langkah lebar. Langkah kakinya sangat bebal dan kaku, persis seperti langkah seekor golila, ketika berjalan di antara Sutosiau sekalian, sepasang tangannya segera direntangkan ke samping. Kawanan jago yang tersampok tangannya pun seketika roboh bertumbangan keempat penjuru, tapi Sinhulek Su seakan tidak melihat, dia masih melangkah maju dengan bebal. Di tangannya dia memegang sebuah kapak raksasa dengan gagangnya sepanjang dua meteran dan metu kapak sebesar roda kereta, tidak jelas berapa bobotnya, tapi yang jelas sewaktu bergesek dengan lantai batu, percikan bunga api segera memancar keempat penjuru. Sambil menuding ke arah Tia Tiong Tong kembali Hang Loh Su memberi perintah, tangkap dulu orang itu selama ini Tia Tiong Tong tidak berani menatap metu setan dari Hang Loh Su, setelah mendengar ucapan tadi dia baru mendongakan kepalanya, tapi begitu melihat wajah sikap pak sakti, mendadak anak muda itu menjerit keras. Ada, ada apa dengan hati tercekat Sui Leng Kong bertanya. Tia Tiong Tong seolah tidak mendengar pertanyaan itu, sepasang matanya menatap wajah lelaki raksasa itu tanpa berkedip, terdengar dia berbisik dengan nada gemetar, Paman Sim, ke, kenapa bisakah siapapun tidak menyangka kalau si kapak sakti yang diandalkan Hang Loh Su ternyata tidak lain adalah si lelaki bertelanjang kaki yang membawa panji sakti dari perguruan Taiki Bun. Dalam terkejutnya, tanpa berpikir panjang lagi Tia Tiong Tong menerobos maju ke depan menyongsong kedatangannya, dengan nada bergetar sapanya, Paman Sim, kenapa kau pun berada di sini? Jangan-jangan, waktu itu si kapak sakti sedang mengawasi wajah pemuda itu tanpa berkedip, belum sempat menunjukkan sesuatu reaksi, Hang Loh Su dengan wajah menyeramkan telah berkata sepatah demi sepatah, dialah orangnya cepat ninggir dengan hati tercekat manusia aneh itu membentak, sukmanya telah. Belum selesai dia berkata, lelaki raksasa itu sudah mengayunkan tinjunya langsung menghajar dada Tia Tiong Tong. Mimpi pun Tia Tiong Tong tidak menyangka kalau Paman Simnya bakal melancarkan serangan mematikan di saat seperti ini, belum sempat menjerit kaget, dadanya sudah terhajar pukulan itu dengan telah. Kapak sakti punya julukan lain sebagai si pembuka gunung, bisa dibayangkan betapa besar dan kuatnya pukulan tersebut. Tampak tubuh Tia Tiong Tong bagaikan layang-layang putus tali mencelat keluar dari balik dirai berwarna hitam itu dan sampai lama kemudian baru terdengar tubuhnya yang terbanting di tanah. Rupanya ketika mereka menerjang masuk tadi, pintu batu itu sama sekali tidak diturunkan kembali, coba kalau bukan begitu, batok kepala Tia Tiong Tong saat ini pasti sudah menumbuk di atas batu cadas dan hancur berantakan. Sui Leng Kong menjerit kaget, wajahnya berubah jadi pucat pasi, tubuhnya sempoyongan nyaris roboh, kelihatannya dia berniat menyusul keluar dari situ. Terdengar Hang Losum mendengus dingin lalu menjengek. Belum pernah ada orang yang lolos dari kepalan sikap pak sakti dalam keadaan hidup, hanya saja, aaaai, kelewat sayang sampai terjadi hal seperti ini belum selesai mendengar perkataan itu, Sui Leng Kong sudah roboh tidak sadarkan diri. Sutosiau sekalian pun belum pernah menyaksikan medan pertarungan semacam ini, untuk sesaat mereka hanya bisa berdiri tertegun saking kagetnya. Dalam pada itu si manusia raksasa bertelanjang kaki itu masih berdiri kaku di tempat, berdiri dengan wajah tanpa perubahan, tanpa mimik muka. Terdengar Hang Losu kembali memberi perintah sambil menuding ke arah Sui Leng Kong, masih ada seorang lagi, tapi jangan kau lukai jiwanya selangkah demi selangkah lelaki raksasa itu maju mendekat. Setiap kali dia mengayunkan kakinya, berkumandanglah suara getaran seperti suara tambur yang dipukul nyaring. Manusia aneh itu tahu, Hang Losu telah menggunakan obat-obatan untuk merangsang munculnya seluruh kekuatan tersimpan dari lelaki raksasa itu, kemampuan dan kekuatan sikap pak sakti saat ini boleh dibilang susah dihadapi dengan kekuatan biasa, tapi dia tetap menggertak gigi sambil maju menyongsong. Sambil menggetarkan kapak raksasanya lelaki itu membentak nyaring, mampus bagi yang menghalangi aku sambil berkata kapaknya diayunkan melancarkan sebuah bacokan. Kendatipun si manusia aneh itu memiliki kung fu yang amat lihai pun, tampaknya dia tidak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, cepat tubuhnya berkelit ke samping dengan kecepatan bagaikan ikan melejit, kemudian sambil memutar tangan dia lepaskan sebuah bacokan balasan. Serangan mautnya ini meski tidak menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya, namun bila terkena, bisa dipastikan korbannya bakal tewas. Siapa tahu pukulan yang bersarang telak di tubuh lelaki raksasa itu hanya menimbulkan sedikit geletaran, bukan saja tidak sampai roboh, sebaliknya selangkah demi selangkah dia menerobos maju semakin ke depan, sambil pentangkan telapak tangan raksasanya, dia cengkeram tubuh sui lengkong. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba terlihat cahaya perak berkelebat lewat, tahu-tahu sui lengkong yang tergeletak di tanah sudah hilang lenyap tidak berbekas. Kapak sakti nampak tertegun, dia seolah tidak mengerti kenapa sasarannya bisa hilang secara mendadak, dengan wajah kebingungan dia segera berpaling. Rupanya sui lengkong telah disambar oleh Choh Sam Nyo, hanya cukup menutulkan ujung kakinya tahu-tahu Choh Sam Nyo sudah balik ke posisinya semula, meski sedang membopong seseorang namun gerakan tubuhnya masih cepat bagai sambaran petir. Sambil tertawa dingin Hang Losu atau Hang Kiyo Yeu ini menjengek, banyak tahun tidak bersuah, ternyata ilmu meringankan tubuh yang kau miliki bertambah hebat terlalu memuji, terlalu memuji serahkan gadis itu kepadaku, buat apa kita mesti bentrok sendiri Choh Sam Nyo mau tersenyum. Metus setanmu tidak perlu menatapku, tidak mungkin sukmaku akan tergaet olehmu, masa kau pun ingin bentrok denganku gara-gara nona ini? Sementara pembicaraan masih berlangsung, sekawanan perempuan bercadar hitam itu telah bermunculan di tempat itu. Sambil berpaling kembali Choh Sam Nyo bertanya, bagaimana dengan nona-nona itu sudah ada yang membawa pergi mereka? Jawab perempuan kecil pendek itu cepat. Di sini masih ada seorang lagi, coba bawa pulang dirinya baik, biar aku saja yang membawanya pulang. Selahang Losu tiba-tiba sambil menerobos maju kehadapan Choh Sam Nyo. Dengan perawakan tubuhnya yang tinggi lengkung, dia memiliki ukuran kaki yang panjang sekali, dalam satu kali langkah satu setengah meter lelah dilampaui, sepasang lengannya pun punya ukuran mendekati dua meter sehingga ujung tinjungnya yang bertibar terhembus angin persis seperti sepasang sayap lebar. Choh Sam Nyo yang kecil kurus nyaring terkurung di bawah hembusan angin serangannya yang tajam, kelihatannya sulit bagi perempuan itu untuk meloloskan diri, posisinya ketika itu seperti seekor burung alap-alap yang sedang menerkam anak ayam, keadaannya amat berbahaya. Kau tidak bakal mampu menangkapku ejek Choh Sam Nyo sambil tertawa. Terlihat cahaya perak berkelebat lewat, entah bagaimana tahu-tahu dia sudah mundur sejauh 4 meter lebih, kembali jenggetnya, asal kau mampu menyentuh tubuhku, nona ini segera ku serahkan kepada muha MMM, biarpun halilintar itu cepat, jangan dianggap angin kalah cepatnya seru hanglosu sambil tertawa seram, baru selesai bicara tubuhnya sudah berputar satu lingkaran di dalam ruangan itu. Walau secepat apapun ia bergerak, namun sekilas cahaya perak itu selalu bergerak selangkah lebih cepat di hadapannya. Paras muka manusia aneh itu dingin bagaikan salju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba dia menghalang jalan pergi Choh Sam Nyo. Tampaknya cahaya perak itu segera akan terperosok masuk ke dalam pelukan manusia aneh itu, tiba-tiba di saat yang terakhir, entah dengan Kera bagaimana tahu-tahu cahaya itu sudah menyambar lewat dari sisi tubuhnya. Akibat kejadian ini, nyaris manusia aneh itu saling bertumbukan dengan hanglosu yang sedang melakukan pengejaran. Sambil tertawa terkekeh Choh Sam Nyo pun berseru, kau yang membopong nona ini, biar aku bermain sebentar dengan kedua orang bocah itu. perempuan kecil pendek bercadar itu hanya merasakan pandangan matanya silau, tahu-tahu Sui Lengkong sudah berada dalam pelukannya.